Hai dan memakai yang kita buka terhadap rumah ini adalah membuat wastafel ya atau dapur ini membuat dapur membuat servis air dan membuat satu lagi kamar mandi di belakang ini ini kamar mandi belakang dan awal yang satu lagi tadi standar dari developernya kan tipe 38 itu sampai sini sampai sini sampai teras yang aku ini kosongnya ini juga belum ditutup atasnya ini masih rambut dan ini belum dibengkel Halo kita lagi di rumah impian keluarga kami kenapa rumah ini sebut rumah impian karena ini adalah pertama kali ini kita punya rumah ya jadi waktu saya dan suami baru berkeluarga kita sangat memimpikan punya rumah dan inilah rumah yang pertama kami punya tentu saja kami sangat mencintai rumah ini karena ini adalah rumah impian kami rumah pertama yang kami miliki rumah ini kami beli tahun 2014 saya dan suami sangat antusias mengikuti proses pembangunan rumah ini waktu itu setiap minggu kami pasti datang ke komplek ini untuk melihat progres pembangunan rumah ini kami bahkan tahu kondisi awal komplek di blok kami yang asalnya masih berupa tanah proyek yang begitu luas dengan urukan-urukan tanah di sana sini sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang pastinya tipe rumah yang kami pilih waktu itu adalah tipe 3884 yang artinya luas tanah 84 meter persegi luas bangunan 38 meter persegi nah untuk tipe 3884 ini standarnya adalah ada dua kamar tidur satu kamar mandi tapi belum dikasih dapur jadi rumahnya belum ada dapurnya jadi hanya sampai teras kecil belakang rumah saja artinya masih ada sekitar 16 meter lahan kosong di belakang rumah di bagian depan juga sebenarnya lebih luas lahan kosongnya yaitu sekitar 31 meter persegi tapi kami baru melakukan pengembangan untuk bagian belakang saja ya yang arjen karena belum ada dapurnya kan bertahap saja pengembangan dan tahap satu ini juga baru bisa kami eksekusi tahun 2018 lalu halo kita lagi di rumah mungil kita rumah ini adalah rumah impian kita ya rumah yang sangat bersejarah karena ini pertama kalinya kita punya rumah namanya pertama kali punya rumah ya keluarga baru terus memimpikan punya rumah sendiri walaupun bukan rumah idaman tapi kita sangat bersyukur bisa memimpikan ini ya kita lihat bagaimana sih dalamnya rumah mungil impian kita ini tentu saja kami sangat mencintai rumah ini dan salah satu yang yang sangat saya cintai dari rumah ini adalah pohon bambu kuning ini pohon bambu kuning ini saya tanam asalnya cuman dua tangkai ya sekarang udah rimbun gini tuh rimbun banget kan saya cinta banget sama pohon bambu kuning kangen rasanya karena saya udah lama meninggalkan rumah ini ya rumah ini udah lama dikenalkan kosong selain bambu kuning tadi yang saya sukai dari rumah ini adalah pohon mawar ini nah pohon mawar ini juga saya yang nanam ya pohon mawar ini juga asalnya cuman ada 10 cm lah ya tingginya sekarang udah 2 meter lebih tingginya tuh ini biasanya berbunga lebat tapi sekarang bunganya sedang tidak banyak nah bunga mawar ini sengaja ditanam di depan jendela kamar di depan jendela kamar utama ini terlihat di dalamnya ini rumah ini memiliki dua kamar tidur ya dengan dua kamar mandi juga kamar mandi yang satu ada di dalam kamar tidur utama ya di sini nah ini kamar tidur utama kamarnya lumayan ya kamarnya lumayan ya bagi kami cukup besar ukuran 3,5 x 3,5 meter nah ini kamar mandi ini ada 3 meter ya kamarnya 3,5 x 3,5 ini kamar mandinya ini kamar mandi pertama ada di kamar tidur utama ini jendelanya ini dari kamar tampak keluar ada bunga mawar merah tadi tristan udah yuk kita ke kak matiin kak lampu itu kak lampu itu matiin kak dari di depan kamar utama ini kamar kedua kamar belakang ya ukurannya hampir sama ya ini pengembangan ke belakangnya oke ini belakangnya sudah kita bangun atasnya sudah ditutup sudah ditutup ya pakai awing nah ini dapurnya dapur nah ini kamar mandi satu lagi kamar mandi yang di deket dapur pintunya nah ini kamar mandi yang di belakang kamar mandi ditutup lagi kak pintunya kak kamar mandi ini nah ini adalah pengembangan yang saya maksud yang asalnya dari tipe 38 menjadi tipe 38 di atas 50 ya di atas 50 karena eh standar dari developernya kan tipe 38 itu sampai sini sampai sini sampai situ aja tuh sampai terasin aku sampai terasin aku ini kosong ya ini masih tarang ini asalnya masih tarang ini juga belum ditutup ya atasnya sekarang udah ditutup ini masih langkut dan ini belum dibentuk ini juga belum ada ya nah ini belum ada dapur ini dapur ini belum ada kamar mandi ini juga belum ada jadi ini pengembangan yang kita lakukan terhadap rumah ini renovasi yang kita lakukan untuk rumah ini renovasi yang kita lakukan untuk rumah ini ini adalah membuat washtafel ya atau dapur ini membuat dapur membuat servis air ya dan membuat satu lagi kamar mandi di belakang ini 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 kamar mandi belakang dan awalnya yang satu lagi tadi kalau yang kamar mandi yang di dalam itu bawaannya ya asalnya kamar mandi yang tadi itu yang di dalam yang di dalam kamar utama itu adalah standar bawaannya kebetulan pintunya kami ubah yang asalnya menghadap ke ruang tamu pintu kamar mandinya saya ubah menjadi menghadap ke kamar ya jadi aksesnya hanya bisa dari kamar utama aja jadi ini adalah pengembangan dari tipe 38 ya jadi tipe 53 nah ini adalah dapur mungil kami khasnya dari pengembangan rumah ini hal lain yang membuat kami mencintai rumah ini adalah infrastruktur di komplek ini sangat bagus pihak depelover sangat memperhatikan fasilitas jalan komplek lihat aja jalannya pul di beton dan ukurannya pun lebar-lebar anak-anak sangat leluasa bersepeda disini dengan trek yang mulus luas leluasa dan aman pastinya dan keamanan komplek pun cukup bagus untuk masuk ke gerbang komplek kita harus melewati dua pos security ada pos satu yang langsung keluar jalan utama dan ada satu lagi pos security yaitu pos dua yang langsung masuk ke dalam komplek setelah ruko ya kita akan menemukan pos dua pos satpam kedua terima kasih 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 terima kasih